Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Selamat datang di session ke Empat kita ya Pada malam kali ini Jadi pada session kali ini Kita akan membahas tentang Cara menghitung dan menghemat Biaya ya di google cloud Tapi sebelumnya Seperti biasanya ya Tolong isi link Presensi Yang biasanya kita harus Absensi dulu ya sebelum Mengikuti acara hari ini Make sure teman-teman Sudah mengisi link absensi Di link berikut ya Sebentar saya kopikan ke Chat box Silahkan diakses ke link tersebut Oke kita pada malam hari ini Santai aja ya Jadi mungkin materinya akan Cukup Singkat dan mungkin Kita akan Sharing-sharing aja Mengenai Cara menghitung dan menghemat Biaya di google cloud dan juga Tentunya Gimana Gimana Persiapan untuk Ujian ya Ujian Cloud digital leader Gitu Oke Mungkin langsung saja ya Kita ke materi Langsung Oke Ada empat topik lagi nih Yang akan kita bawakan Di malam hari ini nih Jadi Kita akan belajar Tentang pendahulan nih Pendahulan cost dan billing Terlebih dahulu gitu ya Dan juga Perbedaan free trial Dan free credit gitu ya Dan tentunya Mengenai diskon ya Gimana kita Menghemat pengeluaran Ketika kita menggunakan Google cloud gitu ya Dan juga Tentunya Kita juga Akan Memberi tips Trick nih Untuk best practice Ketika kita Memprofessioning Ataupun mengadakan Sebuah resource Di GCP gitu ya Best practice nya gimana ya mas Nanti kita bahas di topik keempat ya Yakni best practice Cost Dan billing gitu Oke Nah Sebelumnya kita overview dulu ya Materi sebelumnya Yakni adalah billing account Gitu ya Jadi Billing account ini sangat penting Untuk diketahui Dimana kita harus Meng-attach Sebuah account Dimana account tersebut Digunakan untuk Payment gitu ya Jadi akun penagihan Menentukan siapa yang Akan membayar ya Membayar Dari serangkaian Sumber daya Yang kita Sewa gitu ya Dan juga tentunya Akan Berguna juga Untuk melacak Semua biaya Yang dikeluarkan Lalu Untuk memenotering Invoice juga ya Pengeluaran Yang Dikeluarin Dari layanan Yang kita sewa Gitu Jadi Billing account ini Sangat penting Untuk diketahui Jadi Ketika kita Menggunakan Resource Apapun yang ada Di google cloud Semua bakal Attach terlebih dahulu Di billing account Jadi harus di link Accountnya Ke sebuah billing account Dimana billing account ini Bisa berupa Payment profile Dimana Kita Kita Biasanya Mengattach Credit card Ataupun debit card Yang Bisa untuk Pembayaran online Atau Pembayaran Internasional Kalau di Indonesia Baru bisa Genius Jago Gitu ya Dan Bank virtual account Seperti Mandiri Sepertinya bisa ya Ataupun Di BMS Gitu Dan juga Nah Tentunya Sebelum kita Melakukan Melakukan Profisioning Ataupun Ingin menyewa Sebuah Arsitektur Ataupun Layanan Gitu ya Kita harus Mengetahui tentang Pricing calculator Gimana Cara Mengestimasi Layanan Yang sekiranya Kita pakai Gitu Jadi Google mempunyai Kalkulator Untuk Melihat Seberapa Besar Ataupun Cost Yang akan Dikeluarkan Ketika kita Mereserve Ataupun Menyewa Sebuah layanan Gitu ya Jadi Compute engine App engine Dan Layanan Sebagainya Kita bisa Lihat di Pricing Kalkulator Untuk melihat Seberapa Banyak Costnya Dan juga Hal yang Perlu Diperhatikan Free tier Dan Credit Itu akan Kecar Ketika kita Tidak menggunakan Resource Yang Berdasarkan TOC Ataupun Term of Condition Dari Free tier Tersebut Jadi Misal Free tier Di AC2 Instance Tapi Instance Ternyata Di region Region US Central Yang Free Region Tertentu Bukan Meskin Type Tapi Kita harus Concern Tentang Region Jadi Misal Region Yang dipakai Adalah Indonesia Kita Bakal Kecar Di kredit Kita Seperti Itu Tips Pertama Untuk Teman Tahu Di Pricing Calculator Dan Untuk Kesalahan Newbie Pertama Ketika Mengkalkulate Atau Mengestimasi Sebuah Resource Yang ada Di Google Cloud Itu Lupa Tentang Network Egress Jadi Sebenarnya Network Egress Itu Ada Billingnya Ataupun Ada Chargenya Dan Juga Harus Diestimasi Juga Seberapa Banyak Traffic Yang Akan Terjadi Ataupun Outgoing Dari Sebuah Resource Kita Outgoing Artinya Adalah Sebuah Virtual Machine Mengakses Resource Yang ada Di Luar Environment Cloud Itu Sendiri Entah Itu Update Ataupun Mengquery Sebuah Data Dari Multilayanan Atau Multicode Lainnya Jadi Seingatku Baru-baru Saja Google Cloud Mengekspan Network Egress Free Tiernya Itu Menjadi 100 GB Sebenarnya 1 GB Seingatku Jadi Banyak Teman-teman Newbies Teman-teman Newbies Yang Baru Aja Masuk Di Google Cloud Ataupun Di Cloud Environment Tapi Ternyata Tidak Concern Tentang Egress Ataupun Ingress Tersebut Ingress Traffic Dan Ingress Traffic Tadi Mereka Cuma Mengestimasi Seberapa Banyak Ataupun Seberapa Biaya Yang akan Dikeluarkan Ketika kita Menggunakan Layanan Itu aja Tapi Ternyata Ada Network Egress Costnya Juga Jadi Harus Perhatikan Itu Juga Nanti Kita Akan Demo Sedikit Di Pricing Calculator Oke Nah Di Google Cloud Sendiri Sebenarnya Pricing Model Ini Banyak Di Adopsi Oleh Beberapa Cloud Provider Google Cloud Juga Jadi Di Google Cloud Pricing Model Adalah PSU Go Jadi Kita Membayar Apa Yang Kita Pakai Aja Dan Juga Variasi PSU Go Tergantung Layannya Layanan Yang kita Sewa Jadi Sebenarnya Layanannya Itu Beda Pricing Kita Harus Sering Baca Dokumen Ada Yang Per Minute Billing Ada Yang Per Second Billing Dimana Bahkan Juga Ada Yang Per Jam Di Di Chart Ini Ataupun Di Tabel Ini Kita Bisa Lihat Ini Contohnya Adalah Service Tertentu Yang Mempunyai Cost Yang Beda Di Per Jam Dan Per Menit Dimana Ketika Menggunakan Dalam Jangka Waktu Pendek Sekitar 12 Car Sebesar 26 Dolaran Untuk Per jam Tapi Kalau Kita Menggunakan Permenit Permenit Maksudnya Komitmen Permenit Komitmen Itu akan Tercat Hanya 16 Dolar Dan Tentunya Hal ini Berimplikasi Pada Cost Yang akan Dikeluarkan Semakin Laman Kalau Tanpa Komitmen Itu Bakal Kecarnya Lebih Tinggi Kalau Per jam Panjang Sekitar 5-7 Jam Itu Tidak Sampai Per Days Jadi Tidak 24 Jam Running Tapi Hanya In certain Period Time Aja Kecarnya Bakal Lebih Tinggi Ketimbang Permenit Dan Itu Pricing Model Yang Sangat Menguntungkan Ketika Kita Menggunakan Permenit Billing Yang Ada Di Google Cloud Itu Bakal Lebih Murah Dibandingkan Provider Lain Ataupun Beberapa Lainan Yang Nge Charge Per jam Oke Oke Kita Jawab Ada Pertanyaan Satu Saat kita Buat VM Di sebelah Kanan Atas Ada Pricing Estimate Itu Harga Beda Atau Sama Kayak Di Kalkulatur Sama Jadi Itu Akan Menyesuaikan Jadi Ada Mungkin Teman Teman Melihat Kok Beda Pricing Kalkulatur Ataupun Di VM Yang Ada Di Kanan Itu Mungkin Regennya Belum Diubah Atau Belum Disamakan Ataupun Zonenya Belum Disamakan Kayak Gitu Biasanya Itu Tapi Secara Keseluruhan Bakal Sama Kalau Beberapa Metrik Atau Parameter Yang Mendukung Ataupun Yang Menjadi Consider Ataupun Menjadi Bahan Pertimbangan Ketika Kita Mempricing Kalkulatur Di Kanan Secara Otomatis Biasanya Kita Memprofessioning VM Terus Ada Estimasinya Dan Juga Ketika Pressing Kalkulatur Kan Kita Harus Ngelihat Nih Dis Bener Banget Dari Mas Angga Dis Juga Pengaruh Juga Harus Di Kalkulatur Jadi Terkadang Teman 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 Mungkin Sebenarnya Sama Tapi Ternyata Metriknya Belum Disamakan Yang Ada Di Kanan Estimate Automatic Dan Juga Pressing Kalkulatur Gitu Gitu Ya Teman Teman Bisa Lihat Detailnya Seingatku Bisa Dilihat Di Detailnya Nanti Di Create VM Dan Juga Pressing Kalkulatur Ini Agak Tricky Teman Teman Untuk Sebenarnya Harus Bener Bener Tahu Seluk Beluk Layanan Apa Yang Dicar Di Google Karena Mungkin Untuk Teman Teman Yang Baru Step Up Gitu Tentang Persisten Dis Ataupun Dis Yang Mas Angga Terangkan Dis Yang Gak Di Ad Di Kalkulatur Padahal Ada Charge Sebenarnya Jadi Harus Lebih Detail Untuk Pressing Kalkulatur Terima kasih Oke Mari kita lanjut Nah Disini Tentunya Teman-teman Bisa Memanfaatkan Layanan Free Trial Dan Free Credit Dari Google Cloud Untuk Menghemat Biaya Dimana Free Trial Credit Ini Akan Mempunyai Apa Budget 300 Dollar Budget 300 Dollar Selama 90 Hari Nah Di luar Itu Juga Mempunyai Free Tier Dimana Free Tier Ini Jadi Misal Teman-teman Menggunakan Compute Engine Ataupun Close Storage Gak Melebihi Dari Kuota Yang Disediakan Oleh Free Tier Bakal Kredit Kita Gak Bakal Dicar Sebenarnya Gitu Gitu Jadi Kita Bisa Menghemat Banget Tentang Pengeluaran Biaya Gitu Tapi Harus Concern Juga Mana Aja Yang Sebenarnya Free Tier Gitu Free Tier Itu Disini Diterangkan E2 Micro Instance Per Month Tapi Gak Diterangin Regennya Dimana Gitu Tiga Tiga Regen Gitu Gitu Juga Beberapa Resource Itu Bakal Dilimit By Kuota Jadi Sebenarnya Kuota Ini Sangat Membantu Kita Agar Tidak Menghabiskan Resource Yang Sekiranya Tidak Diperlukan Atau Mungkin Melebihi Dari Apa Yang Kita Inginkan Misal Kita Pengen Memprofessioning Seribu Docker Ternyata Kuotanya Adalah 100 Asident Teman-teman Mencet Nolnya Kelebihan Satu Itu Bakal Mempunyai Di Kredit Kita Dan Kuota Ini By Default Bakal Mempunyai Batasan Per Resource Yang Ada Di Google Cloud Jadi Tenang Aja Sebenarnya Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Terlah Di Slide Selanjutnya Oke Nah Ini Salah Satu Cara Teman-teman Bisa Menghemat Biaya Yang Ada Di Google Cloud Jadi Di Google Cloud Ini Adalah Mempunyai Metode Ataupun Penghemat Biaya Based On Commitment Jadi Ada Disconnya Sebenarnya Dimana Di Poin Pertama Adalah Sustain Use Discon Dimana Discon Ini Akan Berlaku Ketika Kita Menggunakan Resource Secara Terus Menerus Insert Period Time Entah Itu Seminggu Dua Minggu Sehari Nah Itu Charge Bakal Lebih Murah Ketimbang Teman-teman Stop Start and Stop Di Certain Period Time Jadi Gak 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 Sampai Sehari Udah Distop Gak Sampai Seminggu Tapi Seminggu Itu Start Stop Stop Terus Dan Kadang Dibiarin Aja Itu Sebenarnya Ada Disconnya Juga Kalau Dibiarin Aja Sebenarnya Dibiarin Aja Tapi Ada Sustain Use Discon Ini Tapi Best Practice Nya Adalah Kalau VM Itu Sebenarnya Bisa Distart And Stop Di Certain Paral Time Seperti Kalau Jam Gak Sibuk Dari Jam 11 Malam Sampai Jam 3 Pagi Kita Bisa Bikin Script Untuk Stop VM Itu Dan Itu Bakal Memper Kecil Biaya Kita Sebenarnya Itu Hanya Khusus Untuk VM Yang Sebenarnya Ataupun Workload Yang Bisa Di Start And Stop Aja Tapi Sebenarnya Kalau System Ataupun Virtual Mesin Teman Teman Dibutuhkan Itu Harus On Terus Kalau On Terus Tanpa Ada Komitmen By Default Bakal Ada Sustain Use Discount Dan Discount Ini Akan Terpotong Secara Otomatis Dibilang Teman Teman Dan Bedanya Dengan Commit Use Discount Ini Adalah Commitmen Yang Akan Sorry Maaf Discount Ini Akan Diterapkan Ketika Kita Berkomitmen Menggunakan Resource Seperti Cloud Cloud Sikel Ataupun VM Digunakan Secara Terus Menerus In Certain Period Time Satuan Waktu Entah Itu Satu Tahun Dua Tahun Atau 6 Bulan Disitu Kita Bisa Mengaplikasikan Commitmen Use Discount Ini Di Awal Ketika Kita Memprofessioning Instance Jadi Kita Sudah Plan Untuk Menghemat Kita Pakai Commit Use Discount Jadi Satu Tahun Penuh Bakal Jalan Terus Dan Disitu Ada Discount Sendiri Tentunya Beda Dengan Sustain Use Discount Ini Toc Jadi Kita Toc Ini Bakal Aplikasi Secara Otomatis Tapi Kalau Commit Use Discount Bakal Perlu Persetujuan Kita Konfirmasi Kita Ini Bakal Digunakan Setahun Penuh Dan Mungkin Tiga Tahun Semakin Lama Semakin Banyak Discount Dan Itu Bakal Dipisahkan Dua Metode Ada Yang Spend Based Ada Yang Resource Based Teman Teman Bisa Lihat Di Spend Based Ini Banyak Spend Based Ini Adalah Metode Dimana Basisnya Adalah Spending Layanan Ini Digunakan Apa Enggak Jadi In Certain Period Time Di Cloud Sicle Kita Pakai Satu Tahun Itu Komitmen Sesuai Permintanya Mungkin Kalau Diperjamin Mungkin 26 Per 50 Per Jam Tapi Ada Biaya Komitmen Per Jamnya Di Diskon Tadi Sustain Bisa Jadi 19 Dollar Per Jam Tapi Ketika Kita Mengaktifkan Komit Use Diskon Mungkin Biayanya Bisa Ditekan Lagi Sebesar 14 Dollar Per Bulan Per Bulan Jadi Mungkin Bakal Terlihat Perkiraan Penghematan Tidak Terlihat Di Perharinya Tapi Bakal Terlihat Per Kuartalnya Atau Per Per Periode Spending Jadi Ketika Resource Ini Pakai Enggak Dipakai Ya Harus Bakal Kecar Segini Gitu Gitu Tapi Mungkin Ada Biaya Tambahan Yang Lain Seperti Storage Ataupun Mesin Type Yang Teman Teman Provide Di Cloud SQL Tentunya Untuk Resource Base Ini Berdasarkan Resource Resource Yang Dipakai Itu Udah Bener Bener Itu Jadi Kita Di Awal Itu Udah Mem Mem Fixkan Tipe Mesin Core Memory Itu Bakal Yang Dipakai Itu Itu Selama Satu Tahun Atau Periode Sesuai Periode Komitmen Dan Tentunya Beberapa Matrix Yang Bisa Merubah Ataupun Menghemat Biayanya Dari Regen Dari VPC Dan Sebagainya Tapi Overall Ya Kalau Kita Udah Fixin Tipe Mesin Core Memory Dan Kita Mengaktifkan Commit Discon Itu Bakal Menghemat Biaya Jadi Di Sini Perkiraan Biaya On Demand Sekitar 400 Dollar Per Jam Tapi Untuk Ketika Kita Berkomitmen Bakal Keredus Tapi Jangan Lupa Mesin Ini Bakal Running Setahun Penuh Setahun Penuh Kita Nggak Mengganti Tipe Mesin Nggak Mengganti Core Dan Memorinya Udah Fix Walaupun Ada Autoscalernya Tapi Autoscalernya Ketika Itu Aktif Bakal Ada Charge Tambahannya Seperti Itu Tapi Tentunya Bakal Menghemat Hemat Hampir 162 Dollar Hampir Setengah Oke Oke Sebelum Kita Masuk Ke Slide Lagi Mungkin Kita Baca Chat Lagi Oke Maaf Kalau Melintang Dari Materi Setiap Daftar Free Trial Google Cloud Kenapa Selalu Untuk Error Itu Bisa Di Search Lagi Tapi Make sure Pakai Kartu Credit Ataupun Debit Yang Sekiranya Udah Bisa Dipakai Di Indonesia Seperti Genius Dan Juga Jago Dan Sebagainya Belum Tentu Kartu Debit Yang Mempunyai Visa Card Kayak Mandiri Bisa Jadi Harus Mempunyai Emblem Visa Ini Mungkin Dari Mas Angga Jadi Make sure Pakai Genius Atau Bisa Kontak Ke Genius Langsung Karena Teman-teman Yang Udah Mengaktifkan Free Ternya Di GCP Biasanya Pakai Genius Atau Jago Berarti Kalau udah Bayar Tidak ada Pengembalian Kalau misalnya Secara Kebijakan Tiba-tiba Ada layanan Yang Harus Didown Kalau Harus Didown Dari Mas Iqbal Tentunya Tidak ada Pengembalian Karena Udah Komitmen Di Awal Jadi Bedanya Sustain Use Discount Dan Commit Use Discount Adalah Komitmen Kalau Committed Use Discount Ini Komitmen Sudah Di Awal Tapi Kalau Sustain Use Discount Ini Bakal Berjalan Seiring Mas Iqbal Atau Teman-teman Menggunakan Resource Tersebut Semoga Menjawab Oh Nih Ada Konfirmasi Dari Mas Latif Jadi Maka Jago Bisa Kok Bisa Ya Mas Makasih Oke Teman-teman Bisa Buka Akun Jago Juga Mungkin Karena Lumayan Cepet Juga Jago Ataupun Genius Oke Kita Lanjut Untuk Materinya Oops Maaf Oke Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Sebelum Kita Lanjut Oke Mungkin Saya Akan Terangin Lagi Ini Spend Base Dan Resource Base Mungkin Teman-teman Agak Rancu Di Spend Base Dan Resource Base Jadi Spend Base Ini Adalah Ketika Memberikan Provider GCP Memberikan Diskon Kepada Pengguna Sebagai Imbalan Atas Tercapainya Minimal Penggunaan Minimal Penggunaan Suatu Layanan Jadi Udah Fix Teman-teman At least Menggunakan Cloud Cicle Di Situ Harus Mencapai Minimal Itu Bakal Dapat Discon Jadi Mudahnya Spend Base Itu Dihitung Berdasarkan Dollar Per Hour Jadi Ketika Penggunaan Layanan Berkomitmen Untuk Menggunakan Sekian Jam Gp Akan Memberikan Discon Spend Base Jadi Seperti Contohnya Cloud Cicle Jadi Digunakan Secara Terus Menurut Setiap Bulannya Maka Mungkin Anda Akan Bisa Menghemat Lebih Banyak Daripada Ketika Kita Membayar Layanan Dengan Pembayaran Bawaan Seperti Hourly On Demand Gitu Untuk Resource Base Pembedaannya Adalah Resource Sorry Resource Base Itu Berbasis Sumber Daya Berbasis Resource Jadi Imbalan Discon Itu Atas Komitmen Teman Teman Ketika Menjalankan Sejumlah Layanan Secara Terus Menerus Seperti Setiap Bulan Setiap Tahun Dan sebagainya Jadi Komitmennya Udah Fix Di Awal Menggunakan CPU Sekian Memori Sekian Dan SSD Sekian Dalam Jago Waktu Antara Satu Atau Tiga Tahun Seingat Komitmen Base Itu Jadi Penghematan Itu Bisa Sampai 50% Bahkan 70% Menggunakan Komitmen Oke Move on Ya Mungkin Oke Nah Disini Contoh Dari Billing Report Dimana Billing Report Ini Akan Mempunyai Report Permat Dari Konsolnya Tapi Dari Dash Modenya Terlihat Perharinya Jadi Kita Sebenarnya Untuk Costnya Itu Tidak Bisa Langsung Real Time Lihat Seberapa Banyak Itu Per Minute Ataupun Per Hours Tapi Per Days Terlihat Disini Bisa Di Filter By Project Baya Jangka Waktu Ataupun Service Semisal Mempunyai Project Yang Banyak Akan Di Differentiate By Color Jadi Warnanya Dan Juga Kalau Mau Apply Semisal Sudah Meng-commitment Use Discount Di Satu Project Itu Bakal Terpotong Secara Otomatis Nanti Di Billing Billing Nah Untuk Lebih Ringkas Teman-teman Bisa Pindah Ke Cost Breakdown Report Yang Ada Di Billing Dashboard Jadi Tampilan Ini Bakal Tampilannya Lebih Ringkas Dan Mempunyai Charge Balok Jadi Bakal Menampilkan Total Cost Di mana Total Cost Ini Sudah Dikurangin Dari Credit Atau Sustain Use Discon Yang kita Apply Dan Tentunya Ini bakal Lebih Memudahkan Kita Ketika Ingin Melihat Langsung Cost Breakdown Dari Resource Kita Bisa Lihat Report Per Layanan Kita Kita Move on Ke Budget And Alert Budget Dan Alert Dimana Budget Ini Akan Memonitor Seberapa Banyak Pengeluarannya Pengeluaran Kita Yang Ada Di Cloud Console Ataupun Di GCP Kita Bisa Memisahkan Anggaran Dari Tiap Tim Misalnya Tim Kita Banyak Kita Bisa Membudget Tim Ini Sekian Tim A Sekian Tim B Sekian Divisi Sekian Bisa Dibedakan Menggunakan Budget Budget Ini Bisa Untuk Alaret Untuk Mendapatkan Notifikasi Bila Budget Melebihi Batas Yang Ditetapkan Budget Ini Sangat Memudahkan Kita Untuk Memonitor Ataupun Melihat Seberapa Banyak Spending Ataupun Pengeluaran Yang Sedang Terjadi Di Akun Kita Gitu Dan Juga Ketika Threshold Dimana Threshold Bisa Kita Lihat Disini Berdasarkan Percentage 50% 90% 100% Di Setiap Checkpoint Ini Kalau Sudah Lewat Bakal Mempunyai Alaret Alaret Ini Bisa Kita Kirimkan Via Email Ataupun Nomor Di Billing Alaret Bakal Kelihatan Seperti Ini Di Email Kita Bakal Dikirim Seperti Ini Billing Alaret Notifications Dimana Kalau Sudah Exit 50% Di Budget Kita Gitu Jadi Kita Yang Menginisialasi Di Sini Target Maunya Berapa Terus Kalau Sudah 50% Berarti 250 Dollar Kalau Sudah Lebih Dari 250 Dollar Mempunyai Alaret Di Email Kita Oke Selanjutnya Tentunya Berbagai Layanan GCP Memiliki Kuota Penggunaan Dimana Kuota Penggunaan Ini Sangat Memudahkan Kita Untuk Tidak Spending Ataupun Memprofessioning Sebuah Layanan Terlalu Banyak Jadi In case Teman-teman Memprofessioning Sumber daya Tidak Sengaja Tidak 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 Sengaja Tidak Tidak Sengaja Tidak Kesalahan Dari Kitanya Sendiri Bisa Dicegah Dengan Menggunakan Kuota Ada Tiga Kuota Yang Teman-teman Harus Tau Ada Kuota Sumber Daya Dimana Kuota Sumber Daya Ini Seberapa Banyak Sumber Daya Yang Teman-teman Bisa Pakai Biasanya Per Project Contohnya Adalah VPC Jadi Teman-teman Hanya Bisa Memakai Lima VPC Ataupun Lima Jaringan VPC Di Sebuah Project Per Project Dan Juga Tentunya Ada Kuota Akses Jadi Kuota Akses Ini Adalah Seberapa Cepat Teman-teman Bisa Membuat Permintaan Seperti API Ataupun Request Sebuah Layanan Di Suatu Project Misalnya Adalah Secara Default Teman-teman Hanya Bisa Mempunyai Trigger Ataupun Lima Tindakan Event Per detik Setiap Project Yang Menggunakan Layanan Tertentu Seperti Cloud Cicle Ataupun Cloud Spanner Gitu Dan Juga Tentunya Ada Kuota Regian Jadi Per Regian Itu Mempunyai Kuotanya Juga Jadi Secara Default Teman-teman Di Setiap Regian Itu Punyai Kuota 24 CPU Yang Bisa Dipakai Atau 4 Instance Oke Nah Kuota Project Ini Tentunya Akan Mencegah Teman-teman Mengkonsumsi Resource Yang Mungkin Tidak Terkendali Ketika Salah Mengconfig Auto Scalingnya Ataupun Config by manually Typo tadi Gitu ya Jadi Ketika terjadi Kesalahan Bisa Dicegah Gitu Oke Ya Typo biasanya 100 Instance Sebenarnya Kita pengen Buat 10 Instance Aja Ternyata Salah Typo 0 Ya Masalam ya Costnya Nanti Gitu Kalau gak ada Kuota Gitu Oke Itu Dan juga Kita lanjut Ke Best practice Best practice Cost Dan Billing Nah Best practice Cost Dan Billing Ini Banyak Caranya Sebenarnya Tergantung Resource Tergantung Accountnya Juga Budgetnya Berapa Juga Dan Juga Tipe Accountnya Tipe Account Premium Atau Tipe Account Free Tear Gitu Jadi Pertama Yang Teman-teman Harus Tahu Jadi Harus Tahu Setting Budget Dulu Setting Budget Dan Alertnya Dibiling Gitu Dan Juga Tentunya Membayar Komputasi Yang Dibutuhkan Aja Sekiranya Butuh 10 Instance Itu Lebih 1 Mungkin 11 Instance Gitu Atau Satu Instance Tapi Autoscaling Minimal 1 Maksimum 11 Gitu Bisa Seperti Itu Jadi Kita Harus Mengidentifikasi VM Yang Perlu Dan Mana Yang Gak Perlu Atau Bahkan Yang Gak Aktif Jadi Identifikasi VM Yang Tidak Aktif Ini Sebenarnya Memakan Cost Kalau VM Kita Di Stop Nah Costnya Itu Berasal Dari Mana Costnya Berasal Dari Dis Sebenarnya Dis Itu Mempunyai Cost Dimana Teman-teman Menyimpan Sesuatu Tentunya Google Cloud Bakal Mekar Tersebut Walaupun Idle Karena Tentunya Itu Berpengaruh pada Resource Yang ada di Google Cloud Itu sendiri Jadi Rekomendasinya Kita bisa Menggunakan Snapshot Sekiranya Snapshot Itu adalah Backup Sebuah Image Dimana Image Itu Bisa Di Instance Yang Nantinya Kita Professioning Jadi Best Practicenya Adalah Ambil Snapshot Jika Sekiranya Instance Perlu Disimpan Atau Di Innalize Di Kemudian Hari Dan Itu Bakal Lebih Murah Ketimbang Kita Ngestop Aja Atau Nge-idle Instance Tersebut Nah Tentunya Ada Teman-teman Yang Pernah Maka Virtual Machine Ada Namanya Size Recommendation Ini Sangat Apa Sangat Easy Inconfinance Ketika Kita Memprofessioning Sebuah Instance Beberapa Lama Jedanya Biasanya 8 Hari 8 Hari VM Reaction Akan Merekomendasikan By AI Dimana Traffic Selama 8 Hari Itu Ternyata Traffic Tinggi VM Ini Sepertinya Tidak Cukup Untuk Teman-teman Professioning Di Compute Engine Nah Dari Google Cloud Sendiri Mempunyai AI Untuk Merekomendasikan Ini Yang Tepat Untuk Teman-teman Up Vertical Scaling Di VM Dan Juga Gimana Lagi Cara Menghemat Biaya Lagi Tentunya Bisa Menggunakan Start Stop VM Secara Otomatis Start Start Otomatis Ini Bisa By Script Tapi Tidak Bisa By Graphical User Interface Yang Ada Di Google Cloud Kalau Di Google Dashboard Kita Harus Manual Start And Stop Itu Bakal Hidik Bakal Pusing Ketika Kita Start Stop Di Waktu Senggang Misal Di Jam 10 Malam Ataupun 12 Malam Untuk Menghemat Biaya Tentunya Kita Bisa Meng Automasi Itu Menggunakan Script Ataupun Menggunakan Cloud Function Atau Pub Sub Berdasarkan Event Cloud Scheduler Bisa Teman-teman Lihat Di Bagian Tersebut Ada Start Instance Berdasarkan Cloud Schedulernya Kita Bisa Trigger Berdasarkan Cloud Pub Sub Itu Dari Pub Sub Menginang Cloud Functions Ini Terlebih Tricky Tapi Teman-teman Bisa Lihat Tutorialnya Di Youtube Banyak Mange Jadi Menghematnya Tidak Ada Otomatis By Default Dari Google Tapi Kita Bisa Mengakalin Hal Tersebut Menggunakan Cloud Scheduler Ataupun Cloud Functions Dan Juga Tentunya Ini Kecanggihan Cloud Dimana Teman-teman Bisa Menggunakan Preemptible VM Salah Satu Kecanggihan Ataupun Metode Untuk Menghemat Biaya Kita Bisa Menggunakan Preemptible VM Apa Preemptible VM Ini Preemptible VM Seperti Instance Ataupun Resource Computational Yang Sekiranya Nganggur Nganggur Di datacenternya Google Si Google Menawarkan Ke teman-teman Eh Aku punya Resource Idle Teman-teman Bisa pakai Tapi Tidak ada Jaminan SLE Tidak Tidak Ups Secara Terus Menerus Nah Reemptible VM Ini Bakal Shutdown Otomatis Di 24 jam Cycles Jadi 24 jam Bakal Shutdown Bakal Mati Dan Tentunya Bakal Nge-innias lagi Kalau Kita Pengen Menggunakan Preemptible VM Dan Ini Tentunya Bagus Banget Untuk Simulasi Atau Proses Data Yang Sekiranya Tidak Membutuhkan Hal yang Stateful Hal yang Harus Tersimpan Di VM Tersebut Jadi Bagus Untuk Data Processing Ataupun Simulasi Ataupun Proses Data Yang Batch Aja Jadi Di Certain Peril Time Kita Menginalize Sebuah VM VM nya Adalah Reemptible VM Dan itu Bakal Lebih Murah Ketimbang Menggunakan VM Biasa Nah Nah Itu Bedanya Bedanya Tidak ada SLE Tidak ada Garansi Bahwa VM Itu Bakal Up Terus Tapi Itu Bagus Untuk Kita Mengolah Data Di Satu Jam Dua Jam Ataupun Sepuluh Jam Doang Tidak Sampai Satu Hari Lebih Ada Startup Yang Ada Di Inggris Maka Preemptible VM Nah Itu Menghemat 80% Pengeluaran Mereka Karena Image Data Processing Kan Gede Banget Dan Itu Selesai Hanya Di sekitar Sekiranya 16 jam Kalau Disimulisikan Di lokal Ternyata Bisa Dipakai Di Preemptible VM Nah Mereka Pakai Preemptible VM Menghemat Cost Untuk Image Processing Bisa Pakai GPU GPU Bahkan Ada Yang Preemptible Juga Itu Bakal Menghemat Cost Banget Gitu Oke Moga Cukup Jelas ya Mungkin Saya akan Baca Di chat Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Oke Untuk Permasalahan Kredit Tadi Ada Dari Mas Johanes Mas Johanes Prima Anggara Baru Aja Daftarin GCP Pakai Kartu Jago Terus Bisa Di set Primary Bisa Dan Dapat Notif Ke debit 10.000 Jago Oke Terima kasih Mas Johanes Berarti Confirm Jago Bisa Dan Genius Bisa Dari saya Sudah pernah Pakai Genius Kalau Sudah pernah Pakai Genius Terus Tambah Kart Aja Kalau Kart Sudah pernah Dipakai Seingatku Kalau Nambah Kart 50.000 Kalau di Genius Teman-teman Yang sudah Pakai Genius Dan sudah Dipakai Untuk Free 3GCP Bisa Bisa Nambah Lagi Pakai Kartu Kredit Yang Lain Dan Menggunakan Nomor Yang Lain Juga Gitu Bisa Mungkin Teman-teman Yang Mau Bertanya Lagi Silahkan Genius Kosong Tidak Bisa Harus Ada Kredit Harus Ada Uang Jadi Tim Google Dari Tim Google Cloud Bakal Memeriksa Apakah Kartunya Aktif Apakah Dengan Mencharge Teman-teman Sebanyak 1 dolar 15.000 Atau sekitar 14.000 Dicar 1 dolar Dan Make sure Teman-teman Di Kreditnya At least Punya Lebih dari 50.000 Ataupun 100.000 Oke Sudah Mungkin Ada yang Ditanyakan Lagi Gak ada Ya Oke Mari kita Lanjut Materi Selanjutnya Nah Untuk best practice Kedua Tentunya Mengenai storage Dan network Untuk Teman-teman Yang mungkin Pengen Workaround Di Storage Admin Ataupun Pengen Mengelola Storage Di cloud Nah teman-teman Bisa Consider Tentang beberapa Matrix Yang sekiranya Perlu diperhatikan Seperti Kelas penyimpanan Storage Nah Kelas penyimpanan Storage Di google Cloud Ada 4 tipe Ada standar Netline Code line Archive Nah disini Diterangkan Bahwa Setiap Kelas ini Mempunyai Drawbacknya Masing-masing Ataupun Mempunyai Kelebihannya Juga Masing-masing Nah Untuk High performance Object Storage Teman-teman Bisa pakai Standard Atau Penyimpanan Object Yang sekiranya Diakses Secara Terus-menerus Itu bisa Disimpan Di standar Tapi Kalau Jarang Diakses Sekiranya Sebulan Sekali Ataupun Tiga bulan Sekali Ataupun Setahun Sekali Itu bisa Pakai Nearline Code line Dan Archive Itu Berdasarkan Retention Ataupun Frekuensi Assessnya Dan Ini Biasanya Digunakan Untuk Backup Dan Archival Storage Dan Semakin Ke kanan Akan Semakin Murah Tapi Ketika Kita Meng-call Ataupun Meng-access Resource Bakal Lebih Mahal Jadi Semisal Archive Ini Biaya Penyimpanannya Murah Tapi Ketika Recall Ataupun Mentransfer Meng-access Data Yang Tersimpan Di Archive Itu Bakal Lebih Mahal Ketimbang Standar Ataupun Line Ini Soal Seberapa Lamanya Ataupun Seberapa Seringnya Data Objek Yang Tersimpan Di Storage Gitu Gitu Semoga Cukup Jelas Dan Teman-teman Bisa Maka Lifecycle Policy Dimana In Certain Period Time Atau Di Jangka Waktu Tertentu Teman-teman Bisa Meng-otomasi Beberapa Storage Ataupun Objek Storage Yang ada Di Standar Di Misal Sudah Satu Bulan Ataupun Tiga Bulan Tidak Di Akses Di Standar Kita Bisa Otomasi Itu Menggunakan Lifecycle Policy Untuk Memindahkan Secara Otomatis Ke Kelas Yang Lain Gitu Ya Less Frequently Access Kayak Nearline Coreline Ataupun Archive Gitu Tentunya Best Practice Lagi Seperti Multi Region Storage Itu Better Ketimbang Mendeduplikasi Data Sebenarnya Jadi Best Practice Dari Google Adalah Kita Menaruh Objek Storage Itu Ataupun Bucket Kita Bisa Bilang Ke Beberapa Region Itu Bakal Lebih Murah Ketimbang Menduplikasi Data Yang Sama Gitu Karena Sebenarnya Ketika kita Menginstance Di Multi Region Storage Itu Bakal Automatically Storage Itu Bakal Tereplika Juga Sebenarnya Gitu Dan Tentunya Mempunyai Mempunyai Kelebihan Lagi Dimana Storage Itu Bakal Mempunyai High Availability Yang Bagus Dan Juga File Over Yang Kecil Gitu Gitu Dan Juga Teman Teman Sering Mendiplikasi Data Mendiplikasi Version Sebuah Object Storage Kalau Biasanya Image 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Image Padahal Sama Ataupun File Sama Tapi Didiplikasi Terus Teman Teman Bisa Maka Object Version Feature Dimana Teman Teman Bisa Mem Mem Versioning Sebuah Objek Storage Objek Storage Bisa Seperti Image Text Ataupun Video Gitu Dan Kalau Gak Ada Perubahan Gak Perlu Diversioning Ataupun Gak Perlu Dicopy Lagi Kalau Udah Diaktifin Object Versioning Oke Untuk Network Network Sendiri Ada Beberapa Hal Yang Harus Diconcern Dimana Kita Harus Periodically Monitor Network Egress Cost Dimana Egress Cost Kadang Kita Salah Mengestimasi Atau Kurang Concern Tentang Ini Dimana Egress Mempunyai Cost Sendiri Jadi Harus Sering Dimonitor Via Flow Log Ataupun Cloud Monitoring Di Google Cloud Dan Consider Tentang Network Service Tear Dimana Network Service Tear Ini Adalah Tipe IP Yang Bisa Kita Reserve Ataupun Kita Pakai Di Sebuah Instant Ataupun Layanan Kita Sendiri Ada Yang Namanya Standard Ada Yang Premium Dimana Premium Ini Udah Jaminan Kualitas Bakal Bagus Bakal Lebih Cepet Ketimbang Standar Yang Mungkin Mempunyai Drawback Karena Itu Menggunakan Public Internet Flownya Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Dari Kalau Premium Itu Bisa Attach Di Google Network Sendiri Dedicated Tapi Kalau Standard Melewati Beberapa Router Yang Tersebar Di Di Public Internet Bisa Jadi Bukan Di Google Network Sendiri Tentunya Kalau Standar Bakal Lebih Murah Dan Tentunya Kalau Concern Abed Budget Bisa Pakai Standar Aja Tapi Kalau Premium Bakal Menganlock Semua Layanan Yang Premium Seperti Cloud DNS Dan Sebagainya Untuk Mempercepat Mengurangi Latensi Dan Mempercepat Sebuah Request Oke Don't Forget Jadi Teman-teman Jangan Lupa Ketika Workaround Ataupun Lagi Explorasi Di GCP Jangan Lupa Di Detach Reserve IP Atau Static IP Yang Teman-teman Pakai Karena Apa Kalau Sebuah IP Di Reserve Dengan Metode Static IP Kita Sebenarnya Menyewa IP Itu Sendiri Jadi Ketika Ngehapus Contohnya VM Nah VM Itu Ketika Dihapus Cuma Ngedetach Static IP Jadi Static IP Masih Jalan Jadi Static IP Itu Bakal Jalan Secara Terus Menerus Kalau Enggak Di Detach Atau Dihapus Di VPC Network Jadi Ini Kesalahan Yang Sering Terjadi Teman-teman Yang Ada Ataupun Yang Baru Join Di Google Cloud Sebenarnya Kalau By default VM Instant Itu Menggunakan Ephemeral IP Atau IP Sementara Yang Bakal Dikasih Oleh Google Tapi Teman-teman Kadang Pengen IP Tetap Di VM Tidak Berubah Konfig Jadi Mudah Untuk Menghost Sebuah Website Ataupun Application Nah Disitu Harus Tahu Gimana Ngedetach Sebuah Static IP Gitu Jadi Kalau Static IP Entah Itu Standard Premium Itu Bakal Tetap Ada Kalau VM Walaupun VM Sudah Dihapus Jadi Kalau Nggak Ephemeral Ataupun Sementara Itu Bakal Nggak Kehapus Kalau By default Itu pakai Ephemeral Otomatis Kehapus Gitu Gitu Ya Oke Untuk Slide Mungkin Itu Aja Mungkin Kita Baca Baca Chat Loh Oke What's The Most Effective Way To Manage Optimize Cloud Cost Gitu Yang Pertama Adalah Tentang Gimana Optimize Sesuai Instance Yang Kita Pakai Gitu Mulai Dari Kecil Dulu Jadi Jangan Langsung Yang Gede 42 Core Atau 64 Core Jangan Tapi Pakai Yang Kecil Dulu Yang Sekiranya Bisa Digunain Jadi Misal Pakai Di Lokalnya Dua Core Kita Bisa Pakai Empat Core Atau Tiga Core Dulu Bahkan Satu Core Satu Setengah Core Dilihat Di Lapan Hari Ataupun Tiga Hari Itu Cukup Tidak Sekiranya Untuk Teman Teman Dan Tentunya Seperti Disk Persistent Disk Di mana Persistent Disk Itu Adalah Block Storage Di mana Block Storage Biasanya Untuk Penyimpanan Operating System Yang Punya Pad Pad WRI Dan Sebagainya Itu Ada Tipe Tipenya Jadi Ada Tipe HDD Ada Tipe SSD Dan SSD Tentunya Bakal Lebih Cepat Tapi Bakal Lebih Mahal Ketimbang HDD Nah Itu Tentunya Bakal Mempengarahi Decision Making Kalian Butuh Memory Yang Cepat Apa Enggak Butuh Disk Yang Cepat Apa Enggak Tapi Best Practice Tentunya Pakai SSD Tapi Yang Kecil Aja Kalau Yang Kecil Bagus I O Karena Ada Concern IOPS Input Output Processing Processing Nah Input Output Processing Itu Kalau Semakin Besar Disk Entah HDD SSD Itu Bakal Lebih Tinggi Ketimbang Memakai Kapasitas Yang Kecil Misal 10GB IOPS Bakal Menyesuaikan Kecil Juga Mungkin 1Mbps Per Second Atau 10Mbps Per Second Kalau Semakin Tinggi Bakal IOPS Semakin Tinggi Juga Itu Berlaku Di Database Biasanya Kayak layanan Cloud SQL Data Store Ataupun Cloud Spanner Bahkan Disk Yang Ada Di VM Kita Sendiri Block Storage Jadi Sebenarnya Ada Tiga Tipe Di Storage Ada Block Storage Ada Objek Storage Dan Ada File Storage Nah File Storage Itu Biasanya Kayak NFS Network File System Dimana Filenya Istilahnya Bisa kita Akses Dimanapun Dan Kapapun Kayak Google Drive Tapi Kita Menyewa Disk Nya Menyewa Disk Nya Nah Block Storage Itu Adalah Disk Yang Biasanya Kita Pakai Seperti Hard Disk Ataupun SS Untuk Menyimpan Operating System Gitu Ya Tapi Kalau Untuk Block Storage Block Storage Itu Eh Sorry Object Storage Object Storage Adalah Untuk Menyimpan Unstructor Data Data Yang Tidak Terstruktur Data Tidak Struktur Seperti Image Text Ataupun Videos Gitu Semua PDF Dan Sebagainya Gitu Ya Jadi Teman-teman Harus Tahu Tentang Tipe-tipe Data Dan Tipe-tipe Data Dan Tipe-tipe Storage Nah Optimize Dari Itu Dulu Dari Yang Kecil Sesuai Budget Terus Pakai Instant Instant Yang Sekiranya Bisa Menghemat Biaya Lihat Free Tire Ini 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 Cukup Untuk Untuk Bisnisku Tapi Kalau Bisnisnya Misalnya Di Latency Bakal Kelihatan Banget Ketika Kita Memakai Instance Yang Ada Di US Central Dan Asia South East 2 Atau Jakarta Kalau Concern Latency Gak Dipikirkan Di Bisnis Teman-teman Ya Gak Apa-apa Pakai US Central Dulu Seiring Berjalannya Waktu Kalau Sudah Mempunyai Return Sudah Mempunyai Profit Kita Bisa Alihkan Instance Ataupun VM Yang Free Tier Tadi Di US Central Tadi Pindah Ke US Atau Pindah Region Yang Lebih Dekat Dengan Klien Kita Gitu Gitu Concernnya Banyak Bisa Tadi Seperti Best Practice Cost Dan Billing Di Slide Ini Bisa Pakai Preemptable VM Jalwa Stop Dan Dan Sebagainya Tentunya Kita Harus Apa Ya Nyo Nyo Dulu Eksplorasi Dulu Gitu Ya Ketika Kita Menggunakan Atau Fully Migrate To Cloud Environment Gitu Sih Oke Semoga Menjawab Oke Oke Nah Ini Pernah Kita Bahas Sebenarnya Jadi Untuk Budget Dan Alert Apakah 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 Alert Hanya Send Notifikasi Atau Otomatis Turn off Instant Yang Over budget Atau Bisa Diset Atau Dikombine Dengan Service Lainnya Untuk Turn off Instant Untuk Stop Pending Kita Harus Combine Dengan Beberapa Service Yang Ada Di Google Karena Di GCP Itu Gak Turn on Otomatis Kalau Udah Melewati Threshold Yang Kita Pasang Di Budget Jadi Threshold Itu Cuman Menotif Eh Ternyata Udah Exit Segini Loh Mengingatkan Aja Sebenarnya Di Alerate Itu Gitu Jadi Kita Harus Ngeset Itu Di Entah Bikin Pubshub Ataupun Bikin Simple Cloud Function Dan Di GCP Juga Tentunya Mau punya Dokumentasi Ini Diterangkan Juga Di Tutorial Gitu Gitu Bisa Baca Baca Di Dokumentasinya Oke Jadi Gak Otomatis Turn off Gitu Kalau Free Tier Biasanya Kalau kreditnya Abis Bakal Suspend Seingatku Billing Accountnya Automatic Detach Atau Bisa Maka Automatic Detach Billing Account Jadi Misal Udah Exit Gitu Ya Udah Kita Detach Aja Manual Tapi Kalau Pengen Automatic Bisa Programming Pake Cloud Pubshub Dan Juga Di Integrasikan Dengan Cloud Scheduler Dan Juga Cloud Function Cloud Scheduler Seperti Crown Job Jadi Bisa Memeriksa Di Suatu Period Time Apakah Instannya Berdasarkan Sebuah Function Melihat Apakah Itu Exit Berdasarkan Alertnya Kalau Alertnya Bisa Mentrigger Itu Kita Bisa Pake Di Cloud Function Seingatku Di Skill Boost Ada Tutorial Untuk Stop Buy Alaret Semoga Menjawab Nah Bener Banget nih Dari Mas Mohamad Emir Terima Terima Kasih Mas Jadi Sudah Bisa Di Set Nih Atau Di Comment Dengan Service Lain Tapi Nggak Automatically Bener Bener Otomatis Mati Enggak ya Misal Teman-teman Nggak Pakai Akun Free Tire Atau Free Credit Pakai Akun Perusahaan Ini Nggak Bakal Otomatis Shutdown Harus Nge Call Pakai Ataupun Pakai Cloud Scheduler Ya Bener Banget Apakah Semakin Besar Storage Berarti Costnya Juga Besar Tentunya Costnya Bakal Besar Tapi Performance Bakal Lebih Tinggi Juga Jadi Di Hal Yang Infrastructure Ada Namanya IOPS Input Output Sebuah Proses Ataupun Call Call Request Ada Trash Costnya Atau Bad Mid Juga Sebenernya Gitu Semakin Besar IOP Tentunya Lebih Bagus Di Performance Tapi Tentu Drawback Bakal Lebih Tinggi Juga Apalagi Pakai SSD Lebih Mahal Gitu Oke Cara Detach IP Gimana Mas Seingatku Di Skill Boost Ada Nanti Kita Lihat Mari Coba Ada Oke Saya ingatku Aku sudah Save Link Skill Boost Teman-teman Bisa Akses Skill Boost Berikut Ini Quest Saya ingatku Jadi Beberapa Quest Tentang How to Optimize Google Cloud Environment Beberapa Layanan Yang Ada Di Google Kepanjangan Bisa Diketik Teman-teman Ataupun Diklik Quest Ini Sebentar Mungkin Bisa Dilihat Oh ya Kelihatan Nah Disini Ada Video Pertama Untuk Introduction Optimize Google Cloud Nah Disini Gimana Caranya Mengoptimize Cost Yang ada Di Google Cloud Banyak Cara-caranya Dan Tentunya Satu Layanan Berbeda Caranya Dengan Layanan Yang lain Ini Sudah Berupa Video Yang ini Tapi Yang Bawah Adalah Lab Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat How to Setting up With Quotes Functions Dan Clean up Unused IP address Nah Ini Untuk Newbie Mystic Biasanya Harus tahu Tentang Ini Juga Nah Disini Oke Nah Disini Saya ingat Kuh Dibikin Scriptnya Dari GCP Oke Nah Teman-teman Bisa Workaround Disini Oke Untuk Internal IP Bakal Bakal Automatic Detach Gak Gak Penting Banget Kalau Internet Apa Internal IP Tapi External IP Atau Reserve IP Tadi Kalau Gak Di Detach Itu Bakal Kecarge Gitu Ya Oke Reserve Kita Mereserve Sebuah IP Address Oke Mungkin Kita Langsung Ke Konsulnya Aja Biar Tahu Apa Yang dimaksud Reserve IP Dan Juga Unuse IP Dan Juga Gimana Caranya Detach Sementara Oke Mungkin Teman-teman Yang mau Tanya Silahkan Di Chat Sementara Saya akan Akses Konsul Dulu Pakai Kredit Papa Baha Bye 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 Llego Llego nah yep bener banget jadi untuk cara mengakalin biar lebih murah kita bisa menurunin pake storage kelasnya ya bisa pake nirline, coldline, ataupun archive gitu ya jadi biayanya bakal bisa ditekan lebih ketimbang pake standard oke terima kasih mas 5TB sebetulnya 300 ribu sebulan oke apa nih mas kelasnya oke IP yang didapet google free mas free, free kalo pake ephemeral ya tapi kalo pake reserve IP bakal kecharge kredit kita reserve IP tuh kayak kita membeli public IP dan itu kita claim punya kita gitu dan kita udah claim nih kita wajib ngedetach ataupun melepasin itu karena itu milik kita kan sebelumnya karena itu kita sebelumnya kan kita bikin VM nih VM taruh IP nah IP ini IP apa nih IP ephemeral atau static nah IP static ini ya kalo kita attach ya IP nya bakal tetap kalo instant nya mau dirubah-rubah gitu ya entah di stop gitu ya stop kalo di stop IP nya gak bakal berubah kalo di start lagi tapi kalo pake ephemeral kalo di stop di start lagi IP nya bakal berubah gitu nah itu canggihnya ya kalo pake static IP nah ketika VM ini dihapus static ini static IP ini bakal tetep ya masih ada gitu dan kita harus detach di network configuration nya gitu sehingga itu di VPC network oke mari kita coba ada gak ya VPC network external ya mempengaruhi mas mempengaruhi dapet diskon SUD sustain use diskon namanya aja sustain ya jadi harus digunakan secara terus menerus kalo gak digunakan secara terus menerus ya gak bakal dapet diskonnya tapi kita dapet benefit di penggunaan resource gitu ya jadi resource nya gak digunain terus menerus digunain hanya di pagi hari atau di sore hari gitu di waktu tertentu aja gitu gitu sih gitu ya ada plus minusnya tentunya ya bener banget jadi kalo gak reserve free ya kalo gak reserve free tapi kalo dynamic ya pas kalo efemeral nanti jadinya dynamic gitu ya okei mungkin untuk first migration cost dari storage on-prem ke google cloud itu termasuk biaya apa untuk first migration maksudnya gimana ya mas, bisa diterangkan kembali migrasi pertama ketika kita memigrasi storage kita ya ke cloud gitu ya atau gimana kita upload storage kita ataupun data kita objek storage kita ke google cloud gitu ya tentunya ada biaya transfernya dan juga biaya penyimpanannya untuk lebih jelasnya mungkin mas Romy bisa lihat di dokumentasi ya tentang migration storage mungkin teman-teman yang udah pernah nih langsung di sebuah on-prem ke google cloud karena ada STS ya saya ingatku storage transfer service ya jadi ada servicenya mas untuk memigrasi storage kita dari on-prem ke google cloud dan itu berbayar juga tentunya karena tadi ada biaya bandwidth juga tentunya kita buka jalur untuk migrasinya ke cloud kalau ya ada yang jalur gede tentunya bandwidth yang gede ataupun bandwidth yang biasa aja gitu sih atau kalau via VPN tentunya bakal lebih lama ya karena via tunneling oke semoga menjawab oke untuk serverless things apakah bisa combine dengan deploy atau penyedia layanan serverless lain bisa mas jadi bisa ya jadi lagi happening banget nih menggunakan serverless layanan serverless di combine dengan serverless yang lain tapi tentunya kalau kita berinteraksi dengan multi cloud gitu ya ada ya tadi egress trafficnya dan itu berbayar juga gitu nambahin cost lagi kalau bisa dioptimize menggunakan satu platform aja ya oke-oke aja sih sebenarnya tapi biasanya concernnya ya tadi ya beberapa cloud provider ada yang ngecharge ada yang enggak untuk network egress dan juga ya optimasi tadi optimasinya kalau lebih bagus pakai multi cloud ya boleh-boleh aja tapi costnya bakal lebih tinggi biasanya ada yang pakai third party gitu Citrix Aviatrix atau yang lain awal tuh by traffic oke ya ada trafficnya mas tarifnya dari disknya disk penyimpanannya sebenarnya gitu bukan dari VM nyala apa enggaknya gitu ketika mati ya kalau mati ya VMnya enggak berbayar tapi disknya yang berbayar seingetku itu ya oke nah nih ada referensi pendukung dari masa enggak ya VMnya enggak bayar tapi persistent disknya aja yang bayar persistent disknya ya kayak harddisknya lah istilahnya harddisk tempat penyimpanan OSnya gitu ataupun amount disknya yang teman-teman mount di VM teman-teman gitu nah external IP ini kalau idle dan itu reserve reserve idle lagi atau stop gitu itu bakal tetap berbayar kalau epimeral otomatis detach dan enggak berbayar tapi dinamik aja enggak bakal berbayar tapi ada costnya di external IP pakai reserve oke oke mari kita mungkin demo dikit tentang external IP dan gimana cara detajenya ya karena ya sering banget nih teman-teman Yubi yang enggak tahu tentang external IP ini dikiranya dikiranya udah hapus VM nya udah selesai ternyata ada costnya ada yang teman-teman student gitu teman-teman university gitu ya menghapus VM terus lupa enggak enggak ngedetaj external IP nya ke charge 150 ribu per bulan hati-hati oke mas diki pemakaian GCP di bawah 100 GB masih gratis enggak ya untuk 100 GB egress ingatku sekarang masih ya jadi sekarang udah expand kemarin ada notif di email ada beberapa service yang berubah apa ya kapasitasnya ataupun kuotanya karena per per kuartal atau per bulan ada yang berubah aja di costnya seingatku untuk 100 GB ini 100 GB apa nih 100 GB traffic atau storage kalau storage tadi 5 GB yang free sebentar oops oke free 5 GB untuk storage oke semoga menjawab ya seingatku kalau egress traffic sekarang udah 100 GB seingatku kemarin 1 GB ya yang trial jumlah CPU nya dibatasin mas gitu mungkin belum apa ya ter-apply gitu ada redundancy policy nya mungkin seingatku free tier kalau 12 core masih bisa ya kalau creditnya masih jadi gak pakai free tier nya tapi pakai credit nya dan juga tentunya oh gini gini mungkin dari mas Brian makanya di US eh bukan pakai di Asia Jakarta atau region tertentu yang mungkin reserve core nya belum bisa sampai segitu karena apa kuota ataupun tadi berlaku di beberapa region aja yang bisa ngereserve lebih dari 12 core ataupun 24 core jadi gak semua region bisa ngereserve ataupun memprofisioning sebanyak yang dia mau karena ya tadi limitasi dari data center yang ada di regionnya tersebut dan juga ada TOC nya untuk per clientnya jadi gak bisa sembarangan 100 core ataupun 69 core di region tertentu ada batasannya mungkin kalau dipindah ke US central aku pernah ngalamin juga jadi ke US central pakai free credit itu bisa lebih dari 12 core tapi kalau di region Jakarta pas awal-awal itu ya belum bisa bahkan load balancernya juga belum aktif dulu padahal bisa dipakai ternyata ngeroutingnya ke Singapura gitu mungkin itu ya concernnya regionnya dan mungkin ada propagasi dari upgrade accountnya mas semoga menjawab oh ini oke jadi ada update nih static dan epimeral eksternal charge maksudnya epimeral eksternal ada charge jadi mungkin epimeral IP kalau digunain itu berbayar di di VM entah itu preemptible ataupun biasa nah preemptible itu lebih murah nanti kalau pakai epimeral tapi kalau pakai default bakal lebih mahal 0,02 gitu seingatku oke ada charge-nya ya ternyata oke terima kasih koreksinya mas angga di static epimeral eksternal IP are charge 0,004 per hour jadi biayanya per hour nih guys when in use dan 0010 when assigned but unused nah unused tadi sebenarnya epimeral ini kalau enggak unused itu otomatis hilang ya jadi enggak ada charge-nya yang ada charge-nya adalah reserve atau static tadi pembayaran apa ya mas ini transfer boleh dijelasin mungkin oke static IP internal free free karena pake VPC nah VPC-nya global kan itu yang mind-blowing banget di network engineering-nya di google cloud itu berlakunya secara global VPC-nya kalau di provider lain itu per region jadi region ataupun per zone bahkan tapi kalau di GCP kita bisa nge-ping IP internal dari VM di US central ataupun di Tokyo gitu ya dengan VM kita yang ada di Indonesia dengan satu VPC yang sama dan itu free jadi sebenarnya public IP itu dibutuhkan untuk bastion host ataupun host yang sekiranya untuk berinteraksi ke public aja tapi untuk yang kayak database ataupun apa ya instant yang credential-nya tinggi gitu ya ya itu gak perlu di expose sebenarnya untuk di attach di sebuah static IP semoga menjawab ya oke mas prio biasanya kalau kita create GKI itu dihitung sesuai cluster cost ada yang cluster ada yang pods cluster itu pakai GKI biasa ataupun pods pakai autopilot VMs best practice controlling billing nah ini ada di quicklapse bisa pakai instant yang kecil pakai cluster kecil juga tapi multiple zones ataupun autoscaler-nya dikecilin ingatku 100 pod by default ataupun beberapa service di disable kayak automatic scaler ataupun sebagainya banyak sih caranya ataupun bahkan pakai network cost tadi yang di expose hanyalah IP dari service load balancernya semoga untuk mas prio mungkin bisa workaround di skill boost dimana disana ada labs yang how to optimize GKI service khusus untuk GKI aja mungkin mas bisa workaround disana oke dari mas emir nih thank you mas jadi untuk lebih berhemat soal testing gunakan instance dengan mengaktifkan preemptible option ya bener ya jadi region tertentu yang dibatasi oke thank you mas Angga nah confirm ya jadi dari mas Angga gak semua VM perlu IP public gitu ya concern about security tadi dimana kita nge expose sebuah VM ke public itu sangat-sangat riskan ya sebenarnya jadi banyak caranya menghanipot sebuah VM di sebuah bastian host ataupun ya untuk mengecoh hacker gitu jadi VM yang di take gitu gak langsung ke productionnya tapi pakai VM yang dummy oke semoga menjawab thank you oke mungkin tadi ya kita workaround aja di DCP tadi oke mohon maaf belum ter-show off ya ternyata oke nah disini kita langsung aja pakai compute engine seolah-olah kita memprofessioni sebuah VM gitu ya oke create instance kita coba oke namanya coba oke kita provisioning di dekat-dekat sini aja ya kata E2 E2 micro mungkin lebih murah terus langsung aja ya kita ngetes reserve IP kita nah kita bisa ngereserve IP di sorry disini ya seingatku nah disini aku punya networknya internet disini aja nih jadi kita pakai network VPC default jadi by default VPC bakal ter in-realize di Google Cloud kurang terlihat ya mungkin oke nah disini terlihat ya nah disini bisa mereserve create IP kita namain coba DPS gitu ya IP oke reserve nah pas ketika kita ngereserve ini adalah ya kita merequest IP yang ada di region tersebut gitu ya region region Jakarta ya tadi gitu jadi IPnya bakal tiga empatan nah network servicenya tadi premium ya kita hapus aja ini udah kita udah ngereserve IPnya ini 34 101 217 118 oke semoga benar benar ya oke nah untuk kalau mau custom internal IP bisa juga tadi nah disini nah disini dimana sih mas lihat IP publicnya gitu ya external IP publicnya itu ada di VPC network gitu ya jadi ada di external IP address nih ya jadi in use by coba ya VM instance coba di southeast dan network tiernya adalah premium jadi ada drawbacknya ya kalau pakai standard tuh gak bisa pakai cloud DNS tapi kalau pakai network tier langsung pakai google network nya yang udah khususun untuk google cloud environment cukup signifikan kalau di IP perf bandwidthnya kelihatan grupnya minim maaf ya mas nah disini saya ingat VPC network ya mari kita lihat lagi compute engine nya udah jalan belum oh udah jalan ya nah mari kita coba hapus ya ini udah delete aja nih VM nya delete oke balik ke VPC network ke external IP refresh belum ya masih muter nih nah nih disini in use buy gak ada nih tapi tetep ada di external IP gak otomatis hilang tetep ada disini tapi gak kepake dan ini bakal ke charge ya bakal ke charge dan itu bakal lebih mahal standar lebih murah tapi ya tetep aja ada disini dan gimana cara detach nya yaudah tinggal hapus aja sebenarnya gitu nih release static IP gak kelihatan nih research static eh sorry gak kelihatan lagi kalau di zoom option tadi gak muncul ya nah nih release static IP nah kalau disini nah ini udah ngedetach ya jadi harus dirilis static IP address nya nah disini teman-teman udah aman nih gitu jadi sebenarnya tadi kita menghapus sebuah VM gitu ya sebuah VM gimana tadi nah disini VM nya hilang tapi ternyata VPC nya atau reserve IP nya masih ada gitu ya jadi jangan lupa dirilis static IP nya kalau mereserve IP biar IP nya static kalau gak concern tentang IP nya harus static apa enggak gitu ya yaudah pakai epimeral aja by default aja IP nya bakal dikasih oleh GCP gitu ya oke mari kita coba untuk kasus epimeral ya sementara oh oke saya setelah mungkin oke networking nya dan juga gak lewat interface nya nah disini pakai epimeral ya pakai sementara bisa pakai standar standarnya bakal di berdasarkan region nya ya yaudah kalau bisa juga sih pakai nya biar performanya lebih bagus juga sih karena keterbatasan Google konsolnya kalau di zoom itu beberapa option bakal ke height jadi mohon maaf kalau teman-teman ada yang mungkin terlalu kecil display disini tapi tapi kadang ke height kalau di zoom nah disini pakai 341 01 disitu nah di vpc network nya mari kita cek external ip nya menggunakan apa epimeral ya nah epimeral ini mari kita hapus ya coba instance nya oke nah kadang gini halo apakah disconnect enggak ya ya vm yang langsung nyala bisa di delete ya bakal stop otomatis dan langsung delete otomatis oke disini kita delete oke udah delete ya deleting kita lihat di vpc network oke masih jalan nih oke mungkin ada yang bertanya lagi itu vm nya lah bisa langsung bisa langsung di oke nah kalau di refresh lagi hilang ya external ip nya gitu kalau epimeral otomatis hilang oke oke jelas ya untuk itu kesalahan pemula untuk teman-teman yang baru workaround workaround di dcp jangan lupa untuk merilis static ip yang udah di reserve di vm teman-teman gitu itu aja dari saya mungkin untuk demo nya kurang lebihnya mungkin kita bisa bahas di discord dengan teman-teman yang ada di discord juga gitu pertanyaan terakhir mungkin ada yang ditanyakan lagi kesalahan pemula itu aja sih biasanya external ip yang lupa dihapus lagi ya detach billing account tapi gak ada billing account nya disini pake credit soalnya ya langkah awal untuk memulai di gcp itu adalah membuat vm aja disitu kayak mas apa ya oprek-oprek di sebuah virtual mesin seperti di lokal gitu dan itu ya fundamental knowledge ya saya ingatku untuk apa ya seorang cloud engineer bisa memprofesionis sebuah vm terus nanti mulai gimana cara provisioning networknya best practice networknya apa aja terus mulai ke storage ke database gitu jadi mulainya sebenarnya vm dulu terus optimasi vm nya gimana sebenarnya gimana cost efektifnya kayak gitu oh mungkin untuk preemptable vm dimana sih mas preemptable vm optionnya oke mari kita lihat bentar ya mungkin gak bisa di klik oke ini compute engine vm instance semua berawal dari compute engine ya ingatku jadi ya gitu semua bakal mulai dari infrastructure as service dulu karena cakupannya luas banget sebenarnya belajar dari membuat vm itu bakal belajar firewall bakal belajar ip public belajar networkingnya config linuxnya environmentnya config best practice gimana optimize cost di vm nya kayak gitu belajarnya dari vm instance sebenarnya oke option preemptable dimana ya di bawah oke di nah disini ini seingat nah nih preemptable vm itu automatically off ya untuk default option tapi untuk apa ya misal vm itu gak perlu jalan di 24 jam ataupun harus jalan terus secara terus menerus gitu ya di certain period time ya kalau aplikasi gak perlu high availability yang tinggi boleh pakai on boleh pakai preemptable biasanya cocok untuk image processing yang membutuhkan resource yang gede di waktu tertentu aja bisa pakai preemptable ini langsung berubah costnya tadi kalau off 31 dollar guys 31 dollar tapi kalau on itu lebih murah tapi hal yang perlu di concern adalah a preemptable cost much less but last only 24 hours jadi hanya bertahan di 24 jam dan automatically preemptable vm bakal stop dan gak ada jaminan sle nya google gak jamin itu bakal sampai 24 jam juga karena vm buangan aja vm yang idle yang disewakan oleh google oke ya nah itu penghematan costnya detailnya bisa dilihat disini nah teman-teman mungkin kenapa kadang beda lupa menginalize ini balance persistent traffic nya disk nya dan sebagainya nah disk nya dimana sih mas ada disini bisa dilihat atau milih yang yang ini adalah kayak kelas D atau C yang hard disk kita yang kita attach di sebuah vm kalau storage yang ada di vm nya itu sendiri ada disini nah disini kita bisa ada maksimumnya seingat nah ini bakal lebih mahal kalau pakai ssb persistent gitu ya mahal banget nah mahal ya di gb nya oke gitu ya nah disini nanti bisa explore gimana optimize persistent disk berdasarkan pilihan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman butuh hard disk yang gede tapi gak perlu performance yang tinggi tinggi amat tapi ya kalau pengen yang tinggi banget dan gak perlu apa ya gede banget storage nya yaudah pakai ssd yang kecil aja dan itu bakal better performance ketimbang yang gede tapi pakai hdd gitu oke thank you dari mas agak nih tambahan ya nah dari kompetenjin bakal belajar banyak sih virtual machine persistent disk storage gitu ya dan vpc vpc ini penting banget untuk diketahui ya teman-teman karena ya agak beda sih untuk di gcp dengan provider lain provider lain by region tapi di gcp global berlakunya global jadi kita bisa ngeping ataupun komunikasi di europe di komunikasi vm kita yang ada di europe di tokyo ataupun di indonesia seamlessly using internal ip aja gitu oke 20 31 mungkin ada yang ditanyakan lagi kalau tidak mungkin sekian ya ada yang ditanyakan silahkan saya tunggu mungkin 1 menit ya oke bagi teman-teman yang udah apa ya ujian selamat ya Alhamdulillah selamat mas angga dan teman-teman semua semua yang udah menyelesaikan sertifikasinya dan lolos dan yang belum lolos jangan semangat gitu ya karena tentunya bakal masih ada banyak cara ya untuk lolos juga karena ya program seperti ini bakal ada setiap quarter juga sih jadi jangan patah semangat kalau gagal ya coba lagi kalau CDN lebih ke bisnisnya nanti jadi kayak terminologi-terminologi umum sih gitu ya oke sudah ya mungkin sekian dari saya dan ini adalah pertemuan terakhir dari tim DTS dengan Google Cloud di program ini ya dan terima kasih semua yang telah hadir di di acara ini di session keempat ya di session terakhir terima kasih semua yang telah hadir semoga ilmunya bermanfaat dan jangan sungkan untuk connect ke link in saya ataupun link in teman-teman yang ada di store karena apa ya yang penting adalah experience dan networkingnya gitu ya dan juga Alhamdulillah kalau lolos gitu ya karena ya lebih benefit kalau kita memperluas networking juga dan pengetahuan dan bertukar pikiran dan experience gitu ya dan ya sekian dari saya semoga bermanfaat saya berawal dari kontribusi juga dan berakhir juga berkontribusi ke teman-teman sharing ke teman-teman dan saya encourage teman-teman untuk ya saling membantu saling sharing experience gitu ya karena semua berawal dari new beast tentunya jangan patah semangat ya tetap belajar dan semakin giat untuk belajar di cloud computing path ini ya terima kasih sekian mohon maaf kalau ada salah kata kurang jelas mohon maaf sekali dan semoga materi yang saya sampaikan berbahagia bagi teman-teman semua sekian selamat malam semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the yeah see you in the other side oke bye-bye bye-bye